Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton efek luka marini sensasi pertama honda rc213v 2024 setelah shakedown pasca tanpa masukkan mark-mark kes torsi dan top speed lebih besar luka marini suan zarku dan takaki Nakagami memberikan pendapatnya tentang kuda besi baru tim sayap emas rc213v terbaru 2024 MotoGP menyelesaikan shakedown dan meneguh tes nyata pertama di tahun 2024 sensasi di Honda pada tahap awal era pasca ditinggalkan mark-mark kes Honda ingin kembali ke puncak MotoGP merek juara yang telah menulis sejarah selama bertahun-tahun setelah perpisahan yang mungkin tidak pasti dari mark-mark kes tim sayap emas itu tahu bahwa mereka membutuhkan waktu untuk kembali ke puncak tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa mendapatkan kepuasan di musim ini Honda rc213v terbaru sedang dalam evolusi penuh dan pada shakedown sepang mereka memperlihatkan beberapa detailnya perhatian rc terutama tertuju pada sektor aerodinamis terlihat dari desain ekor baru dan ciri baru di bagian belakang motor pihak Jepang telah memutuskan untuk menempatkan pelengkap aerodinamis pada spot bar sementara pabrikan lain memilih untuk menempatkannya pada garpu saatnya bereksperimen di Honda salah satu masalah yang harus dibecahkan di era pasca markes adalah cengkraman roda belakang saat keluar dari tikungan dan solusi ini tampaknya mengarah ke sana lap-lap pertama di Malaysia masih menunjukkan kebingungan di pihak Honda seperti yang beriungkapkan luka marini semuanya belum jelas tapi kami sudah memahami arah mana yang harus kami ambil masukkan mantan pembelap Dukati dapat membantu para insinyur mempercepat evolusi rcv kami masih belum memiliki pengalaman dari pabrikan lain tapi jika mereka memahami komentar saya mereka akan mengarah pada sesuatu yang menarik kata luka marini lalu apa kesan Zohan Zarko dan Takaki Nakagami meski waktu tes shakedown relatif pada hari ketiga pembelap tercepat merk Jepang itu adalah Zohan Zarko mantan Rider Dukati lainnya yang bisa memastikan sensasi bagus yang saya rasakan di Valencia pada hari hari pertama kami mengerjakan posisi dan struktur tempat duduk atau ergonomi motor pada hari kedua saya menerima motor baru yang bekerja lebih baik lagi katanya setelah bertahun-tahun di Dukati pembalap itu tahu bagaimana mengevaluasi perbandingan dengan tetap optimis saya pikir ada potensi motor baru lahir dengan sangat baik sekarang kami akan terus bekerja kami akan mencoba beberapa aerodinamis banyak hal dan saya pikir keseluruhan sisi elektronik motor dapat ditingkatkan hal-hal kecil dapat memberikan hasil yang besar semua mata juga tertuju pada mesin rc213v 2024 mengingat konsesi baru itu juga akan memungkinkan dilakukannya perubahan selama musim MotoGP bagi tangkaki Nagagami ini akan menjadi tahun ketujuh dibawah naungan tim besutan Lucio C Cinello karakter mesinnya jauh lebih positif kita bisa mengendalikan lebih baik dengan gas torsi dan top speed lebih besar sepertinya kami telah menemukan konsep yang tepat kami masih bisa banyak mengerjakan geometri motor dan elektronik tapi kesan pertama cukup bagus pada jam-jam ini para teknisi akan dapat melakukan perubahan yang diperlukan menjelang tes resmi tanggal 6 hingga 8 Februari ketika perbandingan sebenarnya dengan merk saingan akan dimulai di tes shakedown Malaysia terpotol koma tujuh detik dari Petro Acosta Luka Marini sebut Honda masih bermasalah Luka Marini menyelesaikan tes shakedown sepang 0,746 detik di belakang rekor yang dibuat oleh Petro Acosta dari gas gas t3 factory racing di posisi ke-8 pada duel merk internal pendatang baru Repsol Honda itu berada di posisi ketiga di belakang Zuan Zarko dari Alciar Honda dan rekan timnya Zuan Mir disini Luka Marini mengungkapkan rasa heranya tentang Honda sebelum rombongan MotoGP bertolak ke Qatar untuk seri pembuka musim pada awal Maret pembalap Italia brusia 26 tahun itu akan kembali berada di sirkut sensional sepang pada 6 hingga 8 Februari namun dia juga mengakui ada beberapa pekerjaan yang harus mereka lakukan pas kata shakedown kami menguji banyak komponen dan memiliki banyak waktu menentukan arah pengembangan kami memang bisa menemukan perbaikan kecil namun kami masih harus membuat kemajuan signifikan dalam hal kinerja secara keseluruhan pengujian tiga hari kedepan akan sangat membantu dalam memahami level sebenarnya dari motor kami karena semua pembalap akan berada di lintasan sekarang sepertinya kita berada di jalur yang benar aku yakin para insinyur sudah memiliki cukup data untuk mendapatkan bekal tes ke depan dan balapan pertama di Qatar serunya Luka Marini sendiri tahu bahwa dia tidak mengharapkan keajaiban setelah tinggal dari Ducati ke Honda meski begitu dia tetap positif tanda di Honda masih bermasalah soal akselerasi dan traksi belakang dibandingkan dengan Valencia motornya telah mengalami kemajuan dengan baik aku tidak mempunyai feeling yang baik di Valencia namun disini di Sepang semuanya berjalan ke arah yang lebih baik kami masih harus berbenah terutama pada fase akselerasi dan grip roda belakang kami juga memiliki pengalaman yang lebih sedikit di bidang aerodinamis dibandingkan pabrikan lain namun aku memberikan banyak masukan kepada orang-orang Jepang aku berharap banyak dari mereka motornya sangat mudah dikendarai sayang kami masih belum melihat performa pabrikan lain secara murni namun meski motor sudah nyaman dikendarai kalian tetap tidak bisa menikmatinya jika hasilnya tidak tepat karena jika kalian tidak menang pada akhirnya kalian akan kehilangan kesenangan dan membalap seru Luka Marini tentunya ini membuat insting dari Luka Marini keluar salah satu yang menjadi sorotan adalah performa Honda yang terhitung belum panas dibandingkan Yamaha Honda masih tersiok-siok setelah Mir dan Marini masing-masing cuma finish ke-6 dan ke-8 pada hari terakhir Ritesh Shakedown MotoGP menurut Marini tiga Ritesh Shakedown membuat dia mulai menyatu dengan RC213v namun Adi Valentino Roussi itu tidak menampik bahwa ada kelemahan motor pabrikan asal Jepang itu yang mulai dia rasakan sebagai pembalap yang dia kenal paling sensitif dalam mengenal seluk beluk motor Marini mengungkap satu masalah yang masih dimiliki Honda tentunya masalah top speed atau kecepatan Luka Marini ingin top speed dibenahi agar bisa bersaing dengan Ducati di MotoGP 2024 oleh karena itu Luka Marini yakin performanya akan meningkat bersama tim Repsol Honda di MotoGP 2024 ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!